Kisah Akhir Hidup Jakat Tingkir Perang Dengan Anak Angkatnya Sutawijaya Raja Pajang Jakat Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya di akhir hidupnya berseteru dan perang dengan anak angkatnya, Sutawijaya, Raja Mataram bergelar Panembahan Senopati. Jakat Tingkir sewaktu kecil dipanggil dengan nama Mas Karbet. Dalam Kitab Babat Tanah Jawi disebutkan bahwa saat lahir ada pertunjukan wayang di rumahnya yang berada di kawasan Pengging, Leren Gunung Merapi. Dia merupakan cucu dari Sunan Kalijaga yang berasal dari daerah Kadilangun. Jakat Tingkir yang memiliki ilmu bela diri dan kesaktian kemudian memutuskan untuk mengabdi kekerajaan Demak yang saat itu dipimpin Sultan Trenggono. Dalam perjalanan menuju Demak, Jakat Tingkir menggunakan rakit dari bambu dan harus menyeberangi sungai yang salah satu daerahnya disebut Kedung Serengenge. Saat itu Jakat Tingkir dihadang sekawanan buaya penghuni Kedung Serengge yang jumlahnya kurang lebih 40 eko. Namun berkat kesaktian dan kekuatan gaib dari timang ikat pinggang kiai bajul giling pemberian kibuyut banyu biru, Jakat Tingkir berhasil mengalahkan kawanan buaya tersebut. Buaya yang semula buas beringa seketika menjadi lemah dan akhirnya tunduk pada Jakat Tingkir. Bahkan 40 buaya ekor buaya itu menjadi pengawal perjalanan Jakat Tingkir selama menyeberangi Kedung Serengenge dengan berenang di kiri kanan, depan dan belakang rakitnya. Hingga akhirnya Jakat Tingkir mengabdi kepada Raja Demak, Sultan Trenggono. Setelah mengabdi yang penuh dengan lika-liku dan berbagai kejadian yang dialami serta sejumlah prestasi, maka Jakat Tingkir kemudian diangkat menjadi Adipati Pajang dengan gelar Hadi Wijaya. Pajang merupakan daerah yang sekarang menjadi kawasan Kartasura, Sukoharjo, Surakarta di Jawa Tengah. Saat Sultan Trenggono wafat pada 1546, terjadi kekacauan setelah Adipati Jipang, daerah Cepu, Aryo Penangsang membunuh putra mahkota Kerajaan Demak, Sunan Prawoto yang merupakan saudara sepupunya. Arya Penangsang membunuh Sunan Prawoto untuk balas dendam karena ayahnya Pangeran Sekar Sedalepen dibunuh sewaktu ia menyelesaikan Salat Asyar di tepi Bengawan Sore. Diketahui Pangeran Sekar Sedalepen merupakan kakak kandung Sultan Trenggana serta murid pertama Sunan Kudus. Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, yang merupakan suami dari Ratu Kalinyamat, penguasa Jepara. Pembunuhan dilakukan dengan menggunakan keris sakti Kiai Setan Kober. Selanjutnya Arya Penangsang ingin membunuh Jakat Tingkir di Pajang. Namun upaya pembunuhan ini mengalami kegagalan. Ratu Kalinyamat, adik Sunan Prawoto yang marah karena suaminya, Pangeran Hadiri, dibunuh kemudian meminta Jakat Tingkir agar menghabisi Arya Penangsang. Hal itu lantaran Jakat Tingkir memiliki kesaktian yang seimbang dengan Arya Penangsang. Dengan cerdik, Jakat Tingkir yang menjadi Adipati Pajang mengadakan sayembara, siapapun yang dapat mengalahkan Arya Penangsang akan mendapatkan hadiah tanah dipati dan alas mentaob. Sayembara itu akhirnya diikuti kedua cucu Ki Ageng Selah, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Saat perseteruan dengan Arya Penangsang, Ki Juru Martani, Kakak Ipar Ki Ageng Pemanahan, berhasil menyusun siasat cerdik. Hingga akhirnya Sutawijaya, anak Ki Ageng Pemanahan, dapat menewaskan Arya Penangsang setelah menusukan tombak Kiai Peleret. Tombak ditusukan ketubuh Arya Penangsang yang saat itu mengendarai kuda jantan gagak rimang dan tengah menyeberang bengawan sore. Usai perang saudara yang berakhir dengan terbunuhnya Arya Penangsang pada 1549, pusat kerajaan Demak dipindah ke Pajang. Jakat Tingkir kemudian menjadi rapa pertama Pajang dengan gelar Sultan Hadi Wijaya. Sedangkan Demak berubah menjadi Kadipaten dengan anak Sunan Prawoto diangkat menjadi Adipati. Sultan Hadi Wijaya tak melupakan janjinya dalam sayembara. Ki Ageng Pemanahan diberi hadiah tanah alas mentaok di daerah Mataram, sedangkan Ki Penjawi juga diberi hadiah di daerah Pati. Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, yang berhasil mengalahkan Arya Penangsang kemudian diangkat sebagai anak angkat Sultan Adi Wijaya dan menjadi saudara Pangeran Benawa yang merupakan putra mahkota Kesultanan Pajang. Ki Ageng Pemanahan berhasil membangun hutan mentaok itu menjadi desa yang makmur, bahkan lama-kelamaan menjadi kerajaan kecil yang bersaing dengan Pajang. Setelah Ki Ageng Pemanahan meninggal pada tahun 1575 ia digantikan putranya, Sutawijaya yang juga sering disebut Pangeran Ngabehiloring Pasar. Suatu hari, Raden Pabelan yang menjadi keponakan Sutawijaya akan dihukum mati karena kedapatan menyelinap ke keputren. Hal itu ia lakukan untuk bertemu dengan Ratu Sekar Kedaton atau Putri Bungsu Sultan Hadi Wijaya. Sultan Hadi Wijaya pun merasa disepelekan. Raden Pabelan ditangkap dan dihukum mati. Kondisi makin memanah setelah Sutawijaya yang menguasai Mataram sudah lama tidak soan kepada ayah angkatnya Sultan Hadi Wijaya. Kesultanan Pajang yang dipimpin Sultan Hadi Wijaya bersiap menyerang Mataram dengan ibu kota di Kota Gegi, kawasan Yogyakarta, karena dianggap makar. Perang antara Kesultanan Pajang dan Mataram tidak bisa dihindarkan. Sultan Hadi Wijaya naik gajah memimpin pasukannya menyerbu Mataram. Saat perang terjadi, tiba-tiba Gunung Merapi yang letaknya tidak jauh dari posisi mereka, tiba-tiba meletus. Laharnya turun melewati Sungai Opak dan menghantam tenda-tenda milik prajurit Kerajaan Pajang. Banyak prajurit Sultan Hadi Wijaya yang menjadi korban letusan Gunung Merapi. Melihat hal itu, Sultan Hadi Wijaya atau Jakat Tingkir menarik mundur para pasukannya. Dalam perjalanan pulang ke Pajang, Sultan Hadi Wijaya mampir ke makam Sunan Tembayat di Gunung Jabalkat Klaten. Anehnya, gerbang makam tersebut tidak bisa dibuka. Karena kejadian itu, Sultan Hadi Wijaya merasa ajalnya sebentar lagi. Ternyata hal itu terbukti saat Sultan Hadi Wijaya terjatuh dari gajah yang ditumpanginya. Setelah kejadian itu, kesehatan Sultan Hadi Wijaya menurun. Sultan Hadi Wijaya memanggil anak-anaknya, termasuk Pangeran Benowo. Jakat Tingkir berpesan kepada anak-anaknya untuk tidak menaruh dendam kepada Suta Wijaya atau Panembahan Senapati. Sebab Suta Wijaya merupakan anak angkat dari Sultan Hadi Wijaya. Tak lama kemudian, Sultan Hadi Wijaya atau Jakat Tingkir wafat dan dimakamkan di Desa Butuh, Sragen, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.